oke ini agak susah karetnya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita akan menggantikan tutorial cara mengganti regulator ya di motor yang AX speed ya motor ini yaitu akhirnya baru namun jika dipakai satu hari motornya pokok ya yang punya motor ini kita tolong di cekin sama ada dari mana oke untuk analisa saya ini ada di regulatornya atau kita akan berikan cara mengganti kiprok ya tapi sebelum video selanjutnya biasa saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar diteruskan lagi dengan sebagian-sebagian yang terlambat selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang dulu bergabung silahkan bergabung dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih jangan lupa ya subscribe channel AX speed dan jangan lupa juga nomoran ceknya pijit ya agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya oke lanjutkan tema cara mengganti regulator ya di motornya MAX speed ya pertama kita kongkar dulu makanya disini ada duang kita lepasin nah kita tarik aja kalau untuk boli sampingnya ini di sampingnya udah kita lepasin ya ini disini dan kita tinggal buka-buka aja bau-baunya disini bau-baunya oke kita cabut dan bau-buang ini bau-buangnya udah kita cabut ya ada soketnya habis aja cabut disini using untuk bau-bau dininya mobil lampu depannya disini bau-buangnya satu ya sama sebelah kalian juga sama gitu lalu disini harus pasangan satu kita buka dulu dan disini kita ada disini satu sama sebelah kapal satu kita buka semuanya kita tinggal tarik aja tarik ya disini soket lampunya tercampur lalu untuk ininya bawahnya bawahnya di bawah ada ini satu ini satu depan satu bawah satu sama sebelah kanan juga ini udah kita cabut ya caranya tarik aja tarik disini terus turun ke bawah bro dan diproknya ada diselah sini tuh jadi diproknya yama ekstrid atau mioje ada disini ya oke kita lepasin dulu ini kita akan mengganti regulatornya ya karena nilai pengisiannya gak ada tuh agih baru pun dia mati lagi mati lagi habis lagi habis lagi ya kita buka gunakan kunci 8 ya bagi teman-teman yang mau diganti kiprok di motornya udah tau caranya semangat aja video saya seperti ini ya sampai selesai agar teman-teman paham cara mengganti regulator motornya oke ini kiproknya bro kita cabut dulu jadi kiprok ini dia lemah bro ya kondisiannya menurun mengakibatkan pegangan aki habis terus ujung-ujungnya alhasil motor mogok ya oke kita akan mengganti kiproknya oke oke ini kiprok bekasnya ini yang barunya original ya dan harganya 250 yang punya ada disini itu kebetulan tanya aja ya berapa juga 250 oh makanya regulatornya 250 harganya bro oke bro ya langsung kita pasang aja yang barunya kita lepaskan seperti ini motor ini akhirnya habis aja bro makanya akhirnya sekarang lagi di charge dulu ya kita cek dulu kita pasang dulu aja regulatornya kita pasang dulu aja ini bolnya ini bolnya cuman satu ya menggunakan bol sepuluh tinggal kentengin aja menggunakan kunci kalau untuk kuncinya dia kunci delapan ya 48 oke kita cekangin menggunakan kunci te aja biar kenceng oke kita pasang akhirnya bro ini akhirnya akhirnya baru cuman bertahan satu hari habis lagi diakibatkan oleh regulatornya ya yang bermasalah mengakibatkan akhirnya voltasinya turun ya makanya motornya mau kok lagi terlibat dari regulatornya oke kita pasang dulu akhirnya akhirnya disini bro sama seperti mi uji dia ada disini kita pasang dulu maunya sebelah kiri ya kita masak dulu oke kita hidupin dulu kita kontamin dulu oke kita cek menggunakan altimeter ya pengisian normal kembali kalau kita gas tolong dikasih man gas oke kalau ini ya argumenternya kayaknya error itu kita coba ukur nilai potasinya atau nilai pengisiannya ya apakah normal perhatikan oke ya normal ya dan nilai pengisian ada dikisaran 14, sekian-sekian ya berarti kendaraan motor ini memang dari regulatornya mengibatkan alhasil akhirnya ngedrop ujung-ujungnya motor mogok oke setelah diganti regulator ternyata pengisian normal kembali kalau kita tinggal rapin aja body-bodynya oke tinggal pasang ininya kita akan rapin ini ya body-bodynya ini powernya udah akan obis tenang ya bro oke aku yang depannya selamat menikmati satu pagi sebak kiri oke oke kita pasang ininya oke oke lalu kita pasang ininya ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati